Indonesia Maju Setelah 9 tahun, 4 bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan Betul ya? Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik yang bertanggung jawab yang peduli ingin negaranya baik ingin pemerintahannya juga sukses ingin rakyatnya sejahtera tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan kita hanya bisa menghimbau kita hanya bisa mengingatkan kita hanya bisa mengkritisi tetapi tidak bisa mengeksekusi hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat yang sebetulnya selama ini juga demokrat terjuangkan jadi kalau melihat itu semuanya melihat suka duka jatuh bangun demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini kita harus mensyukuri posisi kita hari ini setuju? kita syukuri sebagai sebuah bentuk amanah yang harus kita bertanggung jawabkan lahir batin dan jangan dilihat dari durasinya mungkin teman-teman mendengar ada yang ah demokrat cuma 8 bulan mau ngapain 8 bulan nah kalau saya termasuk orang yang tidak pernah melihat waktu itu dari sisi kuantitasnya tetapi dari sisi kualitasnya durasi lama atau singkatnya waktu itu sangat subjektif sangat tergantung apa yang kita lakukan di durasi atau periode waktu terkentuk ada yang 5 tahun 10 tahun tapi business as usual biasa-biasa saja ada yang singkat tetapi berhasil melakukan percepatan-percepatan begitu pula dalam mengelola partai jadi insya Allah dan saya berharap teman-teman bapak ibu sekalian bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat ataupun kader-kader demokrat dimanapun berada justru 8 bulan terakhir ini adalah masa-masa yang sangat menentukan mengapa sejatinya 8 bulan ini atau pasca pemilu itu adalah masa transisi betul? sebuah masa yang penting dan strategis termasuk juga kritis mengapa? kalau pilot biasanya saya bukan pilot tapi dari mereka yang tahu bagaimana kritisnya sesaat sebelum landing maupun ketika akan take off jadi selalu dianggap sesuatu yang perlu mendapatkan atensi dan dikawal adalah ketika landing dan take off nah seperti estafet kepemimpinan nasional ada saatnya landing ada take off kembali nah tugas demokrat walaupun tadi 8 bulan sama-sama kita kawal agar pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas-tugas dan program-programnya bisa soft landing tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya dan 5 tahun berikutnya pemerintahan juga semakin sukses insyaallah Bapak Prabowo Subianto jika pada saatnya nanti secara resmi telah ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia 5 tahun depan demokrat ada di fase-fase yang penting nah kemudian ada yang bertanya mengapa di APR WPL tentu bagi kita kita bersyukur masuk ke pemerintahan dan sebagai seorang prajurit warga negara yang baik mendapatkan tugas misi dari Presiden harus dijalankan sepenuh hati dan hanya ada kata siap S14B siap begitu ya saya siap menjalankan dan ternyata ini juga baru 2 minggu sebetulnya jadi saya masih terus belanja masalah masih terus memetakan apa saja yang menjadi isu sesuai dengan tugas pokok fungsi dan peran dari kementerian ATR dan BPN agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional bukan pertahanan agak seribet-seribet kadang-kadang kita tadi saya baru menghadiri intermezzo sedikit ada launching dari namanya Indo Pacific Strategic Intelligence sebuah think tank di perusahaan nasional dan saya diminta untuk memberikan sambutan berbicara tentang pertahanan tadi saya katakan apa tidak salah undang panitia saya ini pertanahan bukan pertahanan ternyata tidak karena mereka melihat saya juga tidak asing dengan isu-isu pertahanan selama ini 16 tahun ini militer juga cukup membekali kita tentang isu-isu tersebut nah Bapak Ibu teman-teman sekalian saya kembali mensyukuri ternyata AKRBPN ini luar biasa cakupannya ada yang tinggal di atas laut ada dari mulai lahir sampai downlog Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia